Satwa PPK Bupatan Ponerogo selain melakukan operasi peredaran rokok ilegal, juga kincar melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, bekerjasama dengan Beacukai Madiun. Seperti kali ini, bertempat di Balai Desa Selahung, Kecamatan Selahung, Ponerogo, pada Senin 24 Oktober 2023. Sosialisasi kali ini selain bekerjasama dengan petugas pemeriksa Beacukai Madiun, juga mengganding dua narasumber dari Keceksaan Negeri Ponerogo dan dari Polres Ponerogo. Masing-masing mensosialisasikan pencegahan peredaran rokok ilegal dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT, serta memaparkan tentang peraturan larangan penjualan dan peredaran rokok ilegal sesuai dengan Pasal 55 Huruf B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja Kasat POPP Ponerogo, Joko Waskito menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta tentang barang kena cukai. Selain memberikan sambutan dan membuka sosialisasi rokok ilegal, Joko Waskito Kasat POPP Ponerogo terlihat secara langsung mengajak kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah Ponerogo memerangi rokok ilegal. Kegiatan dilanjut dengan sosialisasi pencegahan rokok ilegal dan juga dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dengan empat narasumber sekaligus. Di antaranya dua narasumber dari petugas pemeriksa Bia dan Cukai Madiun, Iksan Trianto, Tartilah dari Kejaksaan Negeri Ponerogo, dan Ibda Bambang Santoso dari Polres Ponerogo. Betul hari ini sebagai kelanjutan dari biad kita dalam rangka penegangan hukum barang kena cukai di Kabupaten Ponerogo, hari ini akan dilaksanakan sosialisasi di desa Selawung, Kecamatan Selawung, Kabupaten Ponerogo. Sebagai mana yang sudah kita laksanakan sosialisasi di beberapa tempat yang sebagainya. Jadi sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Kecamatan Selawung pada umumnya dan desa-desa di Kecamatan Selawung pada khususnya. Sehingga harapannya mereka paham apa itu juga, apa itu peredaran rokok ilegal, apa itu barang-barang kena cukai dan sebagainya. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat tidak lagi ada yang memperjualbelikan rokok ilegal. Tidak ada yang memproduksi rokok ilegal. Harapannya juga tidak ada yang mengkonsumsi rokok ilegal. Sehingga Ponerogo nanti bisa seru dari peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponerogo. Dari Ponerogo, Anang Sastro, JKTV, melaporkan.